Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Harvik Hasnur Kolbi menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya terhadap upaya Kabupaten Tapin dalam menangani inflasi. Hal demikian disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapin, tepatnya di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah beberapa waktu lalu. Menurutnya, kiat-kiat penanganan inflasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin ini akan segera pihaknya tindak lanjuti dan ditularkan ke seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Untuk itu pihaknya berharap keberhasilan Kabupaten Tapin dalam menangani inflasi ini agar bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Selain mengapresiasi upaya penanganan inflasi, Wamentan RI juga menyampaikan penghargaannya kepada pemerintah Kabupaten Tapin terkait adanya program bedah rumah dalam rangka meningkatkan kualitas rumah tidak layak hundi kepada warga Desa Hiung. Kita sudah saksikan bahwa Kabupaten Tapin sudah melakukan semaksimal mungkin dalam rangka mengendalikan inflasi daerah ya. Dan Kabupaten ini sudah alhamdulillah terbaik nih Pak Kadis ya, jadi senang sekali ini akan segera kita sikapi, terus juga bagaimana kiat-kiat ini coba akan kita tularkan ke Kabupaten-Kabupaten dan kota provinsi lain di Indonesia. Ada saran masukkan untuk Tapin? Yang jelas, sementara ini keberhasilan Tapin ini kami berharap tetap dipertahankan, terus juga soal masalah bantuan, bedah rumah dan sebagainya ini, mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat puas ya Pak ya. Artinya pemerintah hadir Kabupaten, kota hadir di Indonesia ini, juga pemerintah pusat juga terus mengawal ini agar semua bisa sesuai harapan masyarakat. Sementara itu Bupati Tapin, Haji Muhammad Tarifin Arpan menyampaikan rasa bangganya, karena Wamentan RI bisa berkenan hadir ke daerah Kabupaten Tapin dan turut mengapresiasi adanya langkah Pemkap Tapin dalam hal penanganan inflasi. Selain itu dirinya berharap dengan kedatangan Wamentan RI ini bisa memberikan solusi dan masukan terkait perkembangan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Tapin. Kita Kabupaten Tapin merasa bangga bahwa dengan kebijakan kita pertanian ini kan hasilnya salah satu pekerjaan pertanian kita di Kementerian Pertanian, Wamentan bisa datang ke pertanian. Yang intinya tidak lain mengipalwati pekerjaan kita berkaitan dengan perkembangan pertanian secara umum di Kabupaten Tapin. Nah oleh kira itu kan istilahnya pendatangan beliau ini kan tadi kan merupakan istilah keinginan kita biar ada masukan dari kan Wamentan. Contoh-contoh yang kita akan tadikan kebetulan kita berkaitan dengan inflasi, sehingga kan isinya ada salah satu yang dikerjasamakan dengan isinya tim inflasi, ada yang secara umum di Kabupaten Tapin. Karena misalnya kita sampaikan bidang-bidang dengan Pak Wamen berkaitan dengan pertanian.